Ternyata di dalam seni pertunjukan juga gak semuanya itu harus di atas panggung. Itu saya bikin namanya event Selili Jazz Festival. Saya ini berangkat dari main musik yang gak direstuin orang tua. Eh, kakal tim yuk, ada Samarinda Festival gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Stumach, studio penuh manfaat. Nah, buat teman-teman yang baru aja gabung dan baru nonton video kita, jangan lupa untuk subscribe karena tentunya ada banyak banget video yang bakal menghibur dan pastinya juga menginspirasi teman-teman semua. Hari ini, aku sudah bersama dengan bintang tamu yang spesial lainnya. Siapakah dia? Hari ini kita ada di sebuah ruangan apa nih? Kantor? Bisa disebut kantor atau base camp? Gimana nih? Kantor, base camp bisa. Dari Widi Official. Ya, teman-teman tepuk tangan dulu boleh lah ya. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama bintang tamu kita hari ini. Boleh kenalan dulu mas? Ya, perkenalkan. Nama saya Wijaya Pambudi. Biasa dipanggil Jaya. Mas Jaya? Mas Jaya, biasa dipanggil. Selaku apa nih Mas Jaya di Widi Official ini? Selaku, saya foundernya. Saya yang mendirikan Widi Official ini dari 2017. Alhamdulillah sekarang sudah berbentuk PT. Nama PT-nya Widi Kreasi Asia. Wow, keren banget. Dari 2017, sekarang 2023 sudah jadi PT. Iya, betul. Itu perjalanannya pasti gak sebentar ya. Dan pasti berlikah-liku. Betul, betul. Boleh gak diceritain nih buat teman-teman di rumah? Kenapa sih mau bikin Widi Official ini awalnya? Awalnya karena sebenarnya sih karena memang saya backgroundnya musisi, suka main musik gitu ya. Terus punya kesempatan dapat beasiswa waktu itu namanya Kaltim Cemerlang. Jamannya Pak Awang. Saya dapat beasiswa untuk kuliah di Institut Sini Indonesia Yogyakarta. Sampai di sana, saya di beasiswa ini. Nah, singkat cerita, uang beasiswanya itu selalu saya sisihkan untuk beli sesuatu yang menurut saya ini kayaknya bisa dipakai nih setelah kuliah. Akhirnya dari sisihan uang beasiswa itu, saya bisa beli piano, terus beli sebuah device, komputer iMac namanya. Terus ada soundcard, ada mic kondensor. Tujuannya sih dulu pengennya bikin home recording. Nah, akhirnya sudah selesai kuliahnya, dapatlah equipment itu, saya bawa semua sama Rinda. Bukalah studio. Jadi dulu sebenarnya Widi ini bentuknya adalah studio musik. Studio musik, rental musik sama studio recording. Di sini juga? Dulu di jalan Ayani kalau gak salah namanya ya, yang ada K24 itu. Oh, jadi udah sempat pindah-pindah juga ya? Ya, sempat, sempat pindah-pindah. Nah, di sana kita pertama kali buka berbentuk studio rental band gitu. Itu bareng siapa tuh? Sendirian. Oh, Mas Jaya sendiri waktu itu? Sendirian. Dengan alat seadanya. Dulu sempat lah punya alat musik full gitu. Dibeliin orang tua zaman sekolah dulu. Alat seadanya ya. Itu saya permak lagi, saya tambah dengan alat yang ada. Akhirnya bikin lah studio band lah, studio musik lah waktu itu. Tapi itu masih sendiri ya? Masih sendiri, masih ya mahasiswa baru lulus ya. Cari-cari kegiatan, bikin studio. Oh, jadi itu pun terbitnya dari sisihan uang-uang itu? Iya, sebenarnya dari situ. Tapi jajan gak di sana? Jajan apa nih? Gak maksudnya? Kan biasanya tuh kalau bisa nabung tuh yang kayak udahlah ngirit-ngirit gitu. Gak mau makan enak gitu. Karena mungkin terbantu dengan kotanya kali ya. Jogja tuh sangat murah banget. Oh gitu? Iya, saya tuh jaman dulu kuliah itu masih punya warung langganan yang sekali makan tuh 4.000-5.000. Oh, jadi masih tercukupi lah ya? Sangat, saya makan tiga kali sehari malah. Oh gitu? Cuman kalau tuh kayak poya-poyanya atau hiburan malamnya gitu misalnya nongkrong, terus upgrade handphone, sepatu itu. Itu gimana tuh? Saya lumayan ngerem di situ tuh. Karena ya itu tadi saya pengen punya barang yang kayaknya bisa dipakai jangka panjang. Sampai sekarang alhamdulillah alatnya bermanfaat lah. Masih ada? Masih ada. Masih awet ya? Masih awet. Oh, nah terus untuk dari awalnya band ini bisa jadi I.O ini? Ini gimana? Nah, memang di dalam saya kuliah dulu, di dalam selama saya kuliah 4 tahun itu ada mata kuliah namanya manajemen pertunjukan. Nah, di dalam manajemen pertunjukan itu ternyata bicara tentang pengetahuan gimana caranya ngemanajemenin sebuah event lah atau sebuah pertunjukan. Jadi kalau di kampus saya tuh dulu ada jurusan pengkajian dan penciptaan. Tugas akhirnya tuh, kalau penciptaan itu bikin karya, bikin sebuah komposisi karya gitu, disyokan. Kalau yang pengkajian itu lebih membuat skripsi, terus penelitian dan segala macam. Saya di jurusan etnomusikologi, by the way. Oh, gitu. Sekarang udah ada di Samarinda, di Unmul, udah ada di... S.I.B ya? S.I.B ya, benar. Nah, di dalam manajemen pertunjukan itu, waktu itu saya menawarkan diri untuk menjadi PIMPRO. Karena waktu itu nggak ada yang mau PIMPRO ini tanggung jawabnya besar. Konsernya itu tiga hari, kalau digabungin sama GR dan segala macam itu satu minggu full. PIMPRO ini apa? Pimpinan produksi lah. Kayak apa ya, leader di lapangannya lah untuk berlangsung acara ini. Jadi selama seminggu, saya pulak-balik kampus terus tuh bangun subuh pulang subuh. Kayak gitu-gitulah tidurnya sedikit banget. Tapi saya nikmatin, udah mulai dapat feel-nya. Oh, ternyata di balik pertunjukan yang megah gitu ya. Ada orang di balik layar tuh yang menurut saya penting gitu. Penting banget, ada show director, ada stage manager, crew in, crew out. Itu semua tuh sangat dipikirkan. Nah, mulai dari situlah akhirnya mulai nge-feel nih. Oh, seru juga ya jadi orang yang di balik layar gitu. Jadi ternyata di dalam seni pertunjukan juga nggak semuanya itu harus di atas panggung. Tapi harus ada orang lighting, ada kameramen, ada banyak hal lah ternyata elemen-elemen di dalam seni pertunjukan. Akhirnya pas balik ke sini, mulailah menggemarinya. Bikin gig kecil-kecilan sama komunitas, sama teman-teman di studio. Eh, kita bikin jamming yuk setiap malam apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah setiap Senin malam gitu di samarin di depan studio. Ngeluarin alat, udah nge-ban aja. Oh gitu. Dari sekecil-kecil itu sih dulu tuh mulainya. Terus rame waktu itu? Rame karena emang kebetulan studio Widi itu di sebelahan sama warung Gami. Nama Gami-nya dulu Restu Ibu, terus ada sebelahnya lagi ada cafe namanya Akar Rumput Kofi. Udah nggak ada sekarang tuh. Nah, disitu tuh. Oh, disitu dulu. Disitu dulu. Jadi tuh kayaknya kayak apa ya? Kawasan itu tuh dulu rame-rame-nya banget tuh di tahun itu. 2017 itu. Itu tiap hari, tiap malam? Tiap Senin malam. Jadi seminggu sekali doang kita bikin. Terus disitu dapet apa tuh? Dapet kepuasan batin aja sih sebenernya. Dan banyak dikenal gitu ya? Karena saya juga banyak kenal dan tergabung dengan beberapa teman-teman musisi kan. Sesama musisi. Jadi yaudah ngumpul semua tuh. Ya waktu itu sampai mungkin hampir sebagian besar teman-teman dalam tanda kutip musik indie-nya sama Rinda lah dulu. Ya nongkrongnya disana. Ngobrol sampai pagi, diskusi. Ya jaman-jaman itu ya kita. Jadi base camp teman-teman musisi ya? Jadi base camp waktu itu disitu. Gitu sih. Terus akhirnya udah banyak nih yang kenal. Widi. Dulu namanya Widi juga? Dulu namanya Widi. Jadi Widi itu dulu namanya. Jadi saya ini mau bikin studio nih balik dari Jogja. Bikin studio apa ya namanya ya? Terus sebenernya yang ngasih nama Widi itu ada teman saya. Namanya Irin Sugiyarto. Penyanyi. Beliau itu penyanyi dari Balikpapan tapi berkarirnya di Samarinda sekarang di Jakarta. Kenapa Widi? Singkatnya jadi dia ngeletuk nih kenapa gak Widi aja Jai nama studiomu. Apa Andrin Widi? Nama aku sendiri ternyata. Oh ala ternyata Widi itu Wijaya Pambudi. Iya itu jadi Jogs anak-anak kantor sih sekarang. Oh dipanggil Widi, Widi gitu gak? Kak banyak sebenernya akhirnya manggil Mas Widi, Mas Widi. Yaudah saya ya gimana gitu. Oh ala ya ya ya. Itu jadi memang asal muasanya nama Widi itu dari teman deket banget namanya Irin Sugiyarto. Mudah Irin dengar lah ini. Karena udah lama banget gak ketemu dia di Jakarta sekarang. Tapi keren banget sih dari nama bisa gak bawa rejeki ya? Iya amin mudah-mudahan lah ya. Iya nah terus itu balik kesini tahun berapa itu berarti udah mulai aktif nge-geeks gitu? 2017 kan saya baru balik dari Jogja, buka studio langsung gak ada kegiatan apa-apa. Sisanya sambil berjalan studio saya aktif reguleran di kafe to kafe, hotel to hotel tuh sempat tuh. Sampai akhirnya saya ngimbangin dengan apa ya, alter ego-nya pengen bikin geeks kecil-kecilan tadi tuh udah. Akhirnya gong-nya waktu itu saya bikin namanya event Selili Jazz Festival. Jadi selili itu tahun 2019. Sebenernya dari 2017 sudah mau diselenggarakan. Cuman karena ini medannya di atas bukit, bukan gunung ya. Bukit Selili, paling atasnya di Bukit Selili yang sekarang kalau di Sospet tuh rame yang Ilalang, terus kelihatan sunai. Itu harus nanjak lepas sendal gitu kan ya. Bener harus nanjak banget kesana. Nah karena basicnya saya emang lahir di Selili. Saya warga Selili, orang tua di Selili. Selili Pride, Selili juga gak? Bukan gak? Saya seberang sih. Jangan-jangan tetangga gak? Jadi bikin disitu? Waktu itu berpikirnya cuman kayak ini udah dikuliain sama daerah, saya tinggal di Selili. Apa ya ilmu saya yang bermanfaat gitu untuk daerah saya gitu. Karena saya di bidang sini. Yaudah deh bikin sebuah event. Kenapa namanya jadinya Selili Jazz Festival? Karena saya juga tergabung di komunitas jazz. Di Samarinda namanya Mahakam Jazz Reaper. Nah akhirnya berpikirnya adalah gimana caranya dari musik jazz atau dari festival ini kita bisa ngenalin kampung Selili dari sisi positifnya. Karena kampung Selili ini konon katanya adalah kampung pertama di Samarinda. Oh gitu? Belum tahu juga sih kebenarannya. Saya juga baru tahu nih kalau misalnya benar nih. Terus yang kedua, Selili ini selalu dikenal sebagai kawasan kumuh, terus pengedar obat-obatan, premanisme dan segala macam. Bahkan teman saya aja kalau pulang dari rumah saya jam 12 malam gitu, pernah tuh yang diteriakin. Dimana kamu? Kayak mau dipalak gitu lah. Sehorror itu. Makanya kadang aku mau lihat Selili, ah gak berani aku langsung ngedama aja gitu misalnya. Jadi kawasan yang dihindari gitu ya? Ya, padahal di Selili sendiri tuh punya potensi itu gitu. Saya gak tahu sih ada tugu di depan simpangan Selili tuh maknanya apa. Terus Selili punya potensi wisata alam di atas bukit itu. Betul. Kedua ada tempat pelelangan ikan. Ketiga ada kampung tahu. Wow. Apa pabrik tahu. Itu terbesar produksinya di Samarinda. Nah maksud saya potensi-potensi ini kan mungkin gak ya ini bisa diangkat atau dikenalkan lewat sebuah festival. Kira-kira kita bikin namanya Selili Jazz Festival. Waktu itu kita buka tiketnya hanya 50 ribu, terbatas hanya 500 atau 600 tiket waktu itu saya ingatnya. Dan solot alhamdulillahnya. Dan yang jualan di sana kita gak terima brand dari luar tapi ya acil-acil, pale-pale disitu kita berdayakan. Ada tahu gunting, mihun, kerupuk mihun gitu-gitu. Oh iya iya seru seru seru. Karena kan waktu itu mikirnya tahu bulat digoreng dadakannya bisa boom senasional. Kenapa tahu gunting gak bisa gitu saya bilang. Di Jogja waktu itu kangen banget makan tahu gunting. Gak ada, gak ada disana. Gak ada tahu gunting. Makanya akhirnya lewat festival yang menurut kami small aja nih kecil aja tapi bisa mengenalkan Selili dari sisi lainnya lah. Dampaknya bisa sebesar itu ya? Iya harapannya karena sampai hari ini kan 2019 itu jadi agenda tahunan sebenarnya. Tapi 2020 kita udah mau mulai lagi ditutup karena pandemi. Akhirnya ya sudah lah sampai hari ini kita lagi memformulasikan lagi nih gimana caranya kita Selili Jazz Festival ini ada lagi terselenggara disana. Karena udah masuk kalender eventnya provinsi. Oh gitu? Iya alhamdulillahnya sih seperti itu. Wow keren banget iya iya iya. Nah itu sih awalnya sih. Itu pertama kali? Pertama kali yang benar-benar bikin selenggaran event sendiri dibantu sama teman-teman komunitas juga. Bikin di atas gunung pula jadi disitulah akhirnya baru tahu sewa sound system, bikin panggung, bikin sistem ticketing kayak gitu-gitu. Dan venue-nya juga challenging gitu ya? Challeng banget jadi venue itu total bukitnya kan 500, kurang lebih 500 meter tingginya. Sekitar 300 meter itu bisa naik motor. Jadi saya berdayain ojek lokal. Jadi orang yang beli tiket tuh udah gratis naik ojek lokal. Saya sub-cidiin lagi ke pajak ojek konvensional di Selili. Oh iya iya iya. Jadi dijemputlah di apa? Dijokiin sampe ke atas gunung biar lumayan lah nyingkat nafas gitu. Iya benar. Karena 200 meter ke atas tuh hiking banget jalan kaki. Oh tapi baru tahu ternyata bisa naik motor ya? Bisa bisa lewat gang-gang gitu. Itu turunnya sih yang serem kayaknya? Turunnya serem makanya warga lokal tuh ada kopi. Aduh makasih banyak ya kak. Makasih banyak kak Inca. Kita disubuhin kopi. Makasih kak Inca. Ini mas Jaya gak puasa kan ya? Kebetulan. Boleh minum kopi? Kan malam ya kita syuting ini. Oke udah buka ya? Udah buka ini. Sekalian sahur lah ya. Nah ya udah. Ini lanjut lagi nih sebelum menyantap kopinya. Karena masih penasaran nih ternyata untuk medan yang se-challenging itu bisa gitu ya. Bikin event yang 500 orang hadir di sana. Dan waktu itu sold out dan selalu berdatangan terus masanya. Jadi kita tetep jualan tanpa tiket gelang. Begitu? Itu kita udah berlakuin tuh kayak gelang yang sekarang-sekarang konser ini. Waktu itu kita udah pake gelang begitu. Karena udah habis gimana nih bang? Ya udah jual aja karena antusiasnya ternyata besar gitu. Dan kita di atas masih mumpuni untuk masuk yaudah. Itu konsepnya camping di atas. Jadi dari jam 3 sore acaranya sampai jam 11 siang besok. Jam 2 malam sampai jam 3 malam itu ada konten namanya stand-up comedy. Kolaborasi sama komunitas stand-up Indo sama Rinda ya namanya ya. Seru banget ya ampun. Seru banget sebenernya. Challengingnya adalah ada perhitungan saya yang lepas. Apa itu? Jadi saya loading logistik semua perlengkapan event itu hamin satu. Panggung, sound system, lighting, genset. Terus dampaknya apa? Ternyata hamin satu itu dari jam 7 pagi kami loading barang sampai jam 12 malam itu baru setengah gunung. Setengah bukit semua barangnya. Karena memang seberat-berat itu barangnya. Jadi? Ya akhirnya ya sempat stres. Aduh kayak apa ini besok udah acara saya bilang. Akhirnya saya putuskan ada beberapa item yang gak usah dipakai. Kita naikin yang basic-basicnya lah. Yang paling tidak ini acara udah bisa mulai. Tapi bisa running? Running, running. Dan maksimal tetap. Wow. Cuma ada kendala yang tidak bisa kita tahan di jam 2 malam itu. Harusnya segmennya stand-up comedy. Itu kita harus menyingkir karena hujan badai. Itu dari yang mau saya nanya. Itu kan outdoor ya. Iya bener sekali. Jadi sempat hujan juga? Hujan badai dari jam 2 malam sampai jam 10 pagi. Lama banget ya? Lama banget. Saya megangin EPOHA itu sampai jam 5 subuh. Karena mau terbang EPOHA-nya. Tenda operator itu. Sementara alat di bawah ini kan digital semua itu mahal-mahal. Jadi gimana itu? Teduhan aja gitu sampai berjab-jab. Teduhan sama beberapa kru. Dari jam 2 sampai jam... Sampai aja subuh seingat saya. Baru agak mendingan anginnya turun. Hujannya masih lebat saya turun. Tapi running lagi itu abis hujan? Gak bisa running. Gak bisa running lagi? Jadi kan ada 20 tenda yang sudah terisi. Mereka nginap di sana. Udah beli tenda. Akhirnya ngungsi ke rumah warga. Ya ampun. Tapi keren banget sih jadi adek cerita ya. Ya buat yang beli kemarin selili justikannya. Kita gak bisa menahan lagi itu air turun gitu. Karena yaudah lah. Bukan kuasa kita lah ya. Tapi menariknya ada beberapa peserta yang ngomong ke beberapa tim lah. Kalau malah gak kecewa lebih kepada ya namanya ini alam kita udah siap. Ya betul. Ini jadi experience baru buat mereka gitu. Kalau ke event ternyata hujan dan warga sekitar tuh alhamdulillah sebaik itu gitu. Warga-warga selili tuh udah tidur di rumah saya aja gak apa-apa. Saya siapin bantal ini gitu. Mandi-mandi aja gitu-gitu. Wah keren banget. Saya berharap banget sih selili just itu bisa terlaksana lagi gitu. Iya harapannya ya kemudahan bisa segera gitu ya. Karena udah jadi agenda tahunan ya kemarin juga ya. Udah jadi agenda tahunan. Nah terus selain event itu kemarin. Ada event apa lagi sampai tahun ini nih? Apa akhirnya jadi semakin banyak semakin rame? Iya kalau sampai tahun ini kayaknya cukup banyak kali ya kalau untuk disebutkan gitu. Sibuk kayaknya ya? Iya alhamdulillahnya. Setelah kita berbentuk PT dari tahun lalu. Kita dipercaya megang. Ini setelah pandemi kan pandemi. Tahun lalu tuh kita dipercaya megang ulang tahun kota Samarinda. Ada dari kabah kumasnya waktu itu ada namanya Bu Itfi. Mempercayakan saya untuk Pak Andi Harun nih mau bikin sebuah selenggaran ulang tahun kota yang konsepnya beda. Punya konsep gak bisa bantu gak. Kita bantu konsepin. Kita bikinin 3D-nya. Kita bikinin kontennya apa aja. Kami paparan ke Pak Wali Kota. Dan waktu itu di-approve. Alhamdulillah. Nah kita bikin namanya acaranya Samarinda Festival. Kalau pengennya harapannya acaranya jadi tahun lalu. Itu sempat booming juga kemarin kan ya? Alhamdulillahnya booming. Sampai sekarang tuh kayaknya followersnya udah gede banget sih juga. Saya termasuk salah satu followernya. Oh iya. Itu 2022 sih gongnya disitu. Waktu itu sebelum itu saya masih lumayan. Widi ini jadi sambilan sebenarnya tadinya. Karena ya saya juga butuh hidup nih. Butuh menghidupi diri saya nih. Jadi saya beberapa kali kerja di korporat gitu. Terakhir saya kerja di mall. Di mall baru kita namanya City Centrum. Oh sempat di City Centrum juga? Sempat di situ saya kerja di situ. Jadi marketing communication. Terus akhirnya kontraknya habis gak saya lanjutin. Karena saya mau ngambil ranah gambling yang ini tadi Widi. Kayaknya Widi harus dibesarin deh. Saya bilang nih gak pernah nih kayaknya totally saya menghabiskan waktu. Berhari-hari gitu untuk besarin Widi. All into it gitu lah pokoknya ya. Akhirnya dapat gayung bersambutnya ulang tahun kota itu tadi. Tapi waktu kemarin sambil kerja itu berarti kan double job gitu ya. Itu bisa gak bagi waktunya atau jadi sulit? Bisa tapi ya itu tetap saya adalah orang yang pulang subuh terus. Akhirnya karena kita kan kerja jam 9 sampai jam 5 lah normal gitu. Habis itu langsung dengan pakaian kantor ini bersepatu patopel. Kita ke Widi ketemu dengan anak-anak. Ya tim Widi lah dulu kayak komunitasan gitu aja kan. Karena belum berbentuk perusahaan. Jalan akhirnya pulang subuh terus. Akhirnya saya putuskan gak lanjut kontrak. Saya besarkan Widi gitu harapannya. Akhirnya dapat kesempatan megang ulang tahun kota di 2022. Habis itu dapat lagi turning pointnya. Waktu itu saya pitching untuk megang konsernya Dewa 19. Ulang tahun ke 30 tahun. Jadi mereka tour 30 kota. Nah saya pitching nih ke timnya Dewa. Waktu itu sama Rinda saya pengennya kita deh yang pegang boleh gak gitu. Dengan presentasi kita lah kita bisa A, B, C, D gitu. Akhirnya di-approve juga sama tim Dewa 19. Oke meeting dan segala macam. Akhirnya kita setelah samaran festival di bulan Maret, di bulan Juninya itu. Kita nyelenggarakan konser Dewa 19 ulang tahun yang ke 30 tahun. Itu sih jadi yang bener-bener pecah juga ya. Oke ini saya bilang mudah-mudahan ini kalau emang kita seriusit kayaknya bisa jadi nih. Akhirnya ya Dewa 19 itu bener-bener jadi apa ya. Ya turning point kami lah di Widi gitu. Ya tentunya di dalamnya ada Mbak Ayu, ada Mas A, waktu itu yang dari tim Jakarta yang terima kasih banyak lah artinya udah mempercayakan ke Widi. Dan Alhamdulillah acaranya lancar waktu itu. Tiket kita juga sold out gitu. Jadi sebuah kebanggaan lah buat tim Widi dan semua volunteer bahkan yang terlibat di situ tuh mudah-mudahan bisa jadi experience lah di cerita hidupnya. Iya 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 keren banget sih itu pasti bisa involve dalam event yang sebesar itu gitu ya. Nah terus teman-teman ini ada berapa orang sih sebetulnya untuk setiap event yang pasti ada gitu. Kalau yang pasti ada tuh pasti tim inti kita tim inti itu ada 6-8 orang. Saya lupa sih kenapa saya bilang 6-8 orang. Karena gak pernah ngitung tapi itu sekitaran itu orang yang memang incas di Widi secara internal. Tiap hari ketemu mikirin preparing sebuah selenggaran event gitu ya. Tapi kalau eventnya udah running biasanya itu yang terlibat hampir 30-50 orang. Karena kita open crew lah, open volunteer. Misalnya kayak kemarin kita baru event di Bontang. Gak mungkin kita bawa orang banyak kan dari Samarinda. Jadi kita open volunteer, teman-teman anak-anak muda Bontang bisa join ke kami untuk jadi freelance lah di event kita gitu. Itu sih biasanya kita. Itu ada kriteria khusus gak sih untuk gabung sama Widi nih kalau misalnya mau bikin event? Kriteria yang paling utama adalah gak banyak drama sih. Oh gitu. Karena kan biasanya itu ada gak sih teman-teman yang kayak pengen ikut join Widi gitu. Karena kan biasanya ada ngundang talent-talent yang artis-artis juga nih. Ini kayak pengen ah dateng gitu. Lumayan nonton gratis gitu. Nah ada, banyak banget kalau yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kriteria yang utama juga. Saya selalu bilang ke volunteer kalau kamu mau join di sini tujuannya adalah untuk Wah aku keren nih pake ID card panitia, bisa nonton artis paling depan, terus bisa update foto yang kalian gak bisa nih. Iya. Kayak gitu-gitu. Bisa kan buat konten gitu ya. Kalau masih ada menset gitu kayaknya kalian pulang aja deh. Oh sempat di sounding juga itu? Pasti itu selalu di sounding. Oh. Karena kita pasti gak akan bisa nikmatin acaranya gitu. Ada yang pulang? Ada ya kemarin di bonteng ya mbak. Di bonteng ada yang kemarin ada. Waktu itu bahkan yang ngomong dari tim. Bukan saya bahkan yang ngomong tapi tersinggung mungkin. Padahal ditegur. Padahal kalau di event menurut saya sih macem-macem ya tensinya. Jadi kalau agak baperan agak susah juga ya. Iya betul. Tapi pada prinsipnya sih kami baik hati semua sebenernya. Cuman kan ini untuk keberlangsungan event gitu ya. Job desk mau apa. Misalnya kamu jaga tiketing. Tapi kamu main IG-an aja. Iya jadi gak kondusif gitu ya. Terus bayarannya sama gitu sama yang lain. Jadi kayaknya kurang fair deh gitu. Apalagi ini pasti tim kan. Harus solid gitu ya. Harusnya solid. Saya aja Dewa 19 itu mbak. Konser Dewa 19 itu 3 jam berlangsung. Di tengah-tengahnya itu ada break 15 menit. Untuk makan, minum. Itu saya cuma nonton 10 menit di dalam. Oh iya. Beneran. Saya cuma nonton sayanya loh. Padahal banyak tim itu yang bekerja memaksimalkan di PC-nya masing-masing gitu. Saya itu cuma 10 menit masuk. Itu pun sambil ngobrol sama salah satu rekan lah. Sambil dengari Dewa. Abis itu udah keluar. Udah saya rokokan sampai selesai. Ngurusin yang lain. Ketemu sama banyak ada yang ada orang media juga ketemu. Jadi emang gak bisa nikmatin secara. Ah ini event nih. Iya. Datang wangi duduk. Jangan jadi panitia. Gak bisa ya. Kalau ingat awalnya gitu ya. Itu sih yang mungkin harus diluruskan lah. Kalau emang punya ekspetasi join di event gitu. Nah ini kan berarti dari awal tujuannya emang ada cita-cita untuk buka usaha gitu ya. Kalau mas Jaya ini. Karena dari awal dapet beasiswa itu udah mulai nyisihin uang gitu. Biar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Gak cuma untuk diri sendiri tapi juga buat teman-teman sekitar gitu. Dan sekarang akhirnya jadi widi event organizer. Yang ya bisa dibilang usahanya maju sekarang. Untuk sekarang alhamdulillahnya. Alhamdulillah mudah-mudahan panjang gitu jalannya. Boleh gak di sharing nih buat teman-teman di rumah nih yang pengen juga buka usaha gitu. Kenapa sih harus buka usaha gitu. Dan apa sih tipsnya gitu mas Jaya. Iya iya sebenernya saya agak gimana ya kalau jawab pertanyaan gini. Karena emang sebenernya gak ada tips yang ampuh gitu menurut saya ya. Untuk di copy dan dilakukan di kehidupan banyak orang gitu. Karena semuanya pasti akan punya tips masing-masing. Saya ini berangkat dari main musik yang gak direstuin orang tua. Oh sempet gak direstuin kemarin. Gak direstuin. Saya dulu kuliah di Unmul, jurusan hukum. Kok gitu? Iya tuh temannya. Temannya mbaknya kan. Ada temannya juga? Ada teman-teman lah waktu itu. Di Unmul saya satu tahun kuliah jurusan hukum. Karena orang tua yang nyuruh. Sampai akhirnya ya saya cuman gemar aja senang aja gitu main musik. Mayor saya drum gitu. Saya suka main musik terus saya berusaha ngeyakinin orang tua aja. Yang saya lakukan ini adalah positif dan berdampak positif juga harapannya gitu. Akhirnya dapat tersebut lah. Mulai dapat tersebut tuh ya waktu kuliah ke Jogja. Pure bener-bener. Kuliah seni pertunjukan musik lah. Institut Seni Indonesia. Bahkan dulu banyak banget yang bertanya. Memang mau jadi apa lulusan seni gitu. Iya etnomusikologi juga ya kemarin. Etnomusikologi pula saya aja gak ngerti itu dulu lulusan apa. Sebelum masuk akhirnya ya sudah saya tekunin lulus gitu waktu itu alhamdulillahnya saya gak kumlot tapi saya lulusan tercepat disebutin juga sama rektor. Alhamdulillah jadi disitu mungkin momen saya bisa banggain orang tua lah. Karena waktu itu orang tua nangis gitu. Karena saya juga gak tau pas disebutin. Loh kok saya disebutin? Kan saya gak kumlot. Harusnya kan biasa yang disebutin kumlot. Ternyata temen ngasih tau ini di buku ada yang disebutin tuh yang kumlot sama yang tercepat. Lulusan tercepat. Karena saya pikirannya dulu cuman pengen lulus secepat mungkin semaksimal mungkin. Saya mau lanjut S2 kerja, nikah, punya rumah gitu-gitu aja lah impiannya. Lulus-lulus aja gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya tapi jalannya gak seperti itu. Ternyata S2 saya gak dapat beasiswa terus ya harus hidup dengan diri sendiri juga. Akhirnya intinya adalah saya survive aja mbak dengan kalau bahasa sekarang tuh fashionnya lah. Ya fashion saya dari musik terus dari musik ternyata cabangnya berkembang banyak tuh. Ada manajemen pertunjukan, ada apa namanya. Yang jadi orang panggungnya ya saya juga punya band gitu. Terus saya juga bangun sisi balik layarnya saya yang menyediain panggungnya temen-temen yang main kayak gitu. Prinsipnya sih sampai hari ini alhamdulillahnya saya ngelakukan apa yang saya sukai aja. Dan berusaha untuk bisa jadi orang yang bermanfaat buat sekitar aja. Dalam hal ini ya Widi bisa menjadi PT pun bukan hanya kebanggaan legalitasnya. Tapi kebanggaannya adalah bisa ngelibatkan banyak orang-orang di sekitar nih untuk mencari rezeki juga lah bersama di sini. Memang sih gambling tetap. Emang event tiap hari ada gitu. Emang ya kalau kita kerja kan udah pasti lah. Absensi dan segala macam. Tetap-tetap gambling habis gitu. Tapi kalau kita gak punya keyakinan kayaknya kayaknya gak punya iman juga deh kayak gitu. Maksudnya harus yakin gitu ya. Iya maksudnya jawabannya bukan karena gak ada event tiap hari terus gak makan gitu. Kayaknya tipis banget deh keyakinannya kalau kayak begitu. Faktanya hari ini Widi itu ini mohon maaf aja bukan masuk gimana. Faktanya hari ini kami tuh kewalahan ngurusin banyaknya event yang masuk ke kami gitu. Alhamdulillahnya gitu. Ya maksud kami, kami pun ya ikhtiar aja ya. Sesuai ajaran yang saya anut lah. Ya kita ikhtiar aja melakukan hal yang baik, bermanfaat untuk orang sekitar kita. Yang kayak gitu datang sendiri kok. Bahasa kami tuh berkarya aja dulu sampai orang noleh. Nanti kalau orang udah noleh. Iya ya itu ngapain sih Widi itu ya kayaknya rame banget. Oh iya bagus deh gue dateng deh. Oh liat nih gini gini gini. Yaudah pantasin aja dirimu untuk menerima rejeki yang lebih baik. Wow keren banget sih. Jadi tanpa perlu berkeluar-keluar nih. Betul. Cukup tunjukin aja gitu ya. Sampai mereka semua notice nih kalau ternyata memang punya potensi gitu ya. Ya tapi emang bikin penasaran juga sih sebenernya. Pastikan I.O. ini ngetrendnya di kalangan anak-anak muda nih. Untuk orang-orang dewasa, orang-orang tua lah misalnya. Ada gak sih yang suka nanya kerja di mana? I.O. ngapain tuh? Gajinya berapa? Ada gak sih yang kayak gitu-gitu? Iya lagi itu relate banget sama saya lagi. Gimana tuh nanggepinnya? Susah sih sampai sekarang jelaskannya kerja di mana. Karena ya mas ya bahkan saya kan baru pindah rumah nih sama istri. Sama perkenalan dengan tetangga-tetangga. Kerja di mana mas? Kantornya di mana? Saya di I.O. Oh event organizer. Ada yang salah kadang dikira wedding organizer. Itu kerjanya apa? Lebih kepo aja sih. Ya kalau nanya gaji saya juga susah ngejelasinnya gitu. Ya paling gampangnya Uya WMR lah gitu aja. Iya sih karena kan itu gak mencakup banyak orang gitu ya. Gak nyampe ke orang-orang tua gitu. Apalagi mereka juga gak bisa ikut event-event kita yang nge-hype gitu kan. Kan industri kreatif ini sangat sulit diukur nilainya gitu. Misalnya UMR gitu. UMRnya dari segi apanya nih ya. Kalau misalnya sekarang industri kreatif kan ada youtubers. Ada ya termasuk ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor. Kalau gak salah gitu. Ada kuliner, ada musik, seni pertunjukan, animasi, bla 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 lah banyak. Nah itu kan ukurannya mereka sendiri yang taruh harganya gitu. Misal sebagai musik gitu saya punya band berapa sih panggil bandmu. Itu gak ada patok aja ya kita sendiri yang taruh harga kita sepantas kita selayaknya kita gitu. Mungkin begitu juga di I.O. Banyak kadang yang nge-chat saya gitu mas kita mau kerjasama kira-kira berapa ya jasanya untuk kerjasama. Saya juga suka bingung berapa nih jasanya ya pas 1M kali ya. Oh jadi gak bisa pukul rata gitu ya semuanya. Jadi pasti saya bilangnya kami gak bisa langsung taruh harga. Lebih baik kita meeting detailin apa yang mau dibikin gitu. Nanti dari situ kita akan ukur kerumitannya seperti apa. Nah dari situlah nanti kita akan oh pantasnya sekian deh untuk event ini gitu. Gitu sih mbak. Iya tapi keren banget sih ini usaha yang berangkat dari passion gitu ya. Iya yang disukai lah. Dan ini bisa survive bahkan melewati pandemi kemarin ya. Iya lagi. Iya kan pandemi tuh ya segala-gala tutup gitu ya. Event juga pasti sedikit gitu. Itu gimana jadinya. Bahkan gak ada kegiatan gitu. Iya itu saya kerja waktu itu mbak. Kerja di mall sebelumnya saya kerja sama ya persultan-sultanan sama Rinda lah. Oh jadi itu kemarin bekerja itu mengisi yang itu ya pandemi kemarin yang sepi event itu. Saya sempat buka kedai kopi kecil-kecilan juga di samping rumah waktu pandemi. Rumah saya diselili sama orang tua bikin kopi kecil-kecilan di samping rumah. Alhamdulillah dari situ juga saya mencari rezeki lah setiap harinya. Sampai sekarang masih ada. Oh masih buka juga? Masih rame? Masih buka. Masih rame sekarang ada yang pegang. Yang ngejalankan kopinya. Oh gitu. Nah ini dari banyaknya nih cita-cita yang mungkin awalnya gak terbayangkan gitu ya. Mau bikin I.O nih gitu. Terus akhirnya jadi gitu kan. Ada gak sih mimpi-mimpi dari Mas Jaya yang belum kesampaian nih dan pengen dikejar? Ada gak? Kalau dari saya sebenarnya ada sih pastinya mbak. Yang pertama saya tuh sebenarnya masih punya cita-cita untuk ngelanjutkan apa ya akademi saya. Lu kan mimpinya pengennya S2 manajemen pertunjukan. Ada jurusan itu di pasca isi. Saya pengen banget dulu ngambil manajemen pertunjukan. Dan dulu tuh kabar burungnya yang berprestasi akan dibesiswakan lagi dengan daerah untuk ngelanjut S2. Tapi saya gak dapat akses itulah sampai berjuang kemanapun gak dapat. Itu mimpi saya. Kedua, saya pengen punya band yang terkenal sih mbak. Oh gitu. Karena band, ya saya punya band namanya Ray Cherry tapi sekarang lagi Paku. Nah itu saya kenal sih, cukup terkenal kayaknya untuk orang kudet kayak saya dan tau. Itu harusnya sih udah cukup terkenal ya. Iya. Pasti teman-teman S2 mas ini di rumah udah pada tau sih. Mudah-mudahan sih sama Rinda insya Allah tau sih. Dan itu pengen dibesarin lagi atau bikin band baru atau gimana ini? Karena kondisinya lagi Paku, saya juga gak berani naruh harapan besar ya. Tapi prinsipnya saya pengen punya, pengen di atas panggung juga lah intinya. Pengen jadi player juga, performance juga di atas panggung. Yang biasanya di belakang layar pengen lah ya tampil juga gitu. Pengen tampil juga, nyampaikan karya-karya kita. Ya contohnya sekarang gitu ya mas. Iya. Ini di belakang juga ada banyak teman-teman lain nih yang sekarang ikut support gitu ya. Iya makanya ini kan katanya mau ditinggal disini barengnya. Ah bener gak ya itu? Mudah-mudahan lah. Pokoknya mas Adit aja lah. Oke deh kalau gitu. Nah ini terakhir nih mas Jaya. Harapannya ke depannya terkait IO Widi official dan ya untuk mimpi-mimpi mas Jaya gimana? Mimpi saya sih Widi ini bisa menjadi apa ya, sebuah promotor event yang bisa menghasilkan atau membuat produk event yang jadi destinasi akhirnya. Karena kita pengen sama Rinda atau Kaltim yang kabarnya akan menjadi IKN punya, selain punya destinasi wisata, punya juga destinasi event yang terpercaya gitu ya. Dengan hari ini banyak event yang cancel dan segala macam itu mungkin punya masalahnya masing-masing tapi setidaknya terpercaya dari konsep, dari apa ya namanya ya sajiannya. Kenapa gak menutup kemungkinan gitu kita di IKN atau di IKaltim punya destinasi event yang menarik untuk mendatangkan masa dari luar. Indonesia udah ada sebenarnya, kayak misalnya di Jakarta ada Widi Fest, kemarin barusan sinkronis sama Sondre Nalit, DWP. Nah pertanyaannya kita yang mau jadi IKN siap gak punya destinasi event yang bikin orang Bali, Jakarta dan sekitarnya. Eh Kaltim yuk ada Samarinda Festival gitu misalnya tiba-tiba Samarinda Festival datangkan kotpe gitu. Oh wow ya ya harapannya ya amin. Ya harapannya kan amin gitu. Kita punya kok fasilitasnya kayak di Palaran kita punya studio yang, eh studio, stadion yang gede gitu. Ya masalah teknisnya yaudah kita benahin bersama aja gitu. Hotel-hotel juga sudah semakin bertumbuh. Jadi emang penopang ke depan di daerah ini kemungkinan adalah ekonomi kreatif gitu ya. Mungkin salah satunya adalah seni pertunjukan di bidang event gitu. Ya harapannya itu sih di luar itu kami juga pengen punya pengalaman bisa bikin event di luar negeri yang memperkenalkan kebudayaan kita dan segala macam. Kemarin sempat hampir terkejadian di New York, US. Apa itu? Waktu itu Pak Andi Harun sempat berapa kali kita meeting pengen membuat promosi kebudayaan. Oh. Di apa sih di Times Square New York. Jadi kita pengen nampilkan kebudayaan Samarinda lah. Promosi kebudayaan lah di sana. Cuman dipospon dulu lah karena ada mungkin agenda lain di Pemkot saya kurang paham. Tapi udah rampung? Belum, belum terlaksana. Waktu itu masih wacana-wacana diskusi apa yang mau ditampilkan. Ya kalau kita sih gak bertopang kemana-mana. Tapi kalau kita bisa lakukan sendiri kenapa enggak gitu. Di luar kita promosiin kota kita atau daerah kita jadi destinasi event. Tapi kita juga pengen keluar juga nih. Jadi sembari lah manggil masa ke daerah sini. Tapi kita juga memperkenalkan ke kalayak dunia lah harapannya sih begitu. Makanya kenapa perusahaan saya, saya kasih nama PT Widi Kreasia Asia. Karena emang kita pengen sangat mengeksplore dunia inilah. Sampai Asia bahkan dunia mungkin. Kalau World kemarin kayaknya, aduh jangan lelah. Tapi pokoknya udah berbasis internasional gitu ya. Cita-citanya seperti itu harapannya. Iya semoga harapannya bisa terwujud ya Mas Jaya. Iya karena ini menarik banget gak cuma memperkenalkan, gak cuma membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman. Tapi juga memperkenalkan budaya-budaya dan memperkenalkan kota Samarinda yang nanti ke depannya. Harapannya bisa juga lah jadi penopang buat IKN inilah ya. Iya. Iya keren banget sih. Dan makasih Mas Jaya. Sama-sama Mbak. Dan bergabung. Terima kasih. Sharing-sharing sama kita. Kayak gimana ya biasanya kan orang-orang pada pelit ilmu nih ya. Karena yang kayak takut gitu. Kalau misalnya sharing ntar diambil nih ilmunya, diambil rezekinya gitu. Tapi Mas Jaya dengan apa ya, dengan suka rela gitu. Sharing sama kita dan teman-teman too much di rumah. Dan harapannya semoga rezekinya makin banyak. Amin, amin. Makin sukses. Amin. Makin maju ya Mas Jaya. Amin. Dan with the official. Amin. Ya boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Amin. Nah itu tadi teman-teman too much. Obrolan kita bersama dengan Mas Jaya. Dan kita gak pernah bohong karena kalau misalnya kita bilang video kita inspiratif nih. Kali ini juga inspiratif. Dan harapannya semoga bisa memotivasi dan memberi inspirasi buat teman-teman too much di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Oh oke. Ya ternyata ini gak minum ya soalnya. Jangan lupa untuk menikmati. Terima kasih telah menonton!